video kali ini saya akan membuat menyatukan dua badan seperti ini kita mendapatkan dua badan seperti ini lalu kita akan jadikan satu jadinya seperti ini untuk sisinya jadi caranya seperti ini pertama kita masukkan tiga like seperti ini di sela-selanya yang ini sela-sela ini kita masukkan satu like terus kita lipat jadi dua dan kita samakan selanjutnya kita akan membuat simdar dengan cara seperti ini kita luruskan dulu terus kita simdar kita simpul dasar seperti ini kita tarik untuk yang satunya juga sama kita ambil tengah-tengahnya lalu kita buat simpul dasar seperti ini seperti ini kita lanjut untuk yang ketiga seperti ini kita lakukan hal yang sama untuk sisi yang sebelahnya untuk yang sebelah sini kita cara memasukkannya kita bakar dulu ujung sebelah sini supaya tidak ketika memasukkannya lebih mudah jadi kita masukkan seperti ini nah seperti ini kita masukkan sama kita lakukan juga untuk bagian bawahnya selanjutnya kita lakukan untuk yang sebelah sini lakukan simdar juga caranya sama seperti yang tadi jadi kita buat seperti ini kita lipat dua lalu kita buat simpul dasar seperti ini lalu kita tarik ke atas seterusnya kita tarik ke atas selanjutnya kita buat baris kedua simpul dasar juga seperti ini karena disini saya akan membuat sisinya menjadi 7 jadi saya sambahkan satu simpul dasar secara terpisah seperti ini lalu kita gabungkan seperti ini seperti ini selanjutnya kita buat baris kedua selamat menikmati terus baris ketiganya jadi kita akan membuat seperti segitiga selamat menikmati kita membuat segitiga dulu kita membuat segitiga seperti ini selanjutnya untuk sampingnya ini kita ambil bagian yang paling atas lalu kita masukkan ke selah ini selanjutnya selanjutnya seperti ini seperti ini ditarik lalu kita membuat simdar seperti ini kita buat simpul dasar kita buat simpul dasar lagi seperti ini lalu kita luruskan luruskan seperti ini seperti ini untuk selah-selahnya ini kita buat seperti ini selanjutnya untuk bagian yang ini kita buat simpul dasar juga selanjutnya untuk yang bagian samping ini sama untuk bagian yang paling atas ini kita masukkan selah-selahnya lalu kita simpul dasar seperti ini untuk sebelahnya sama kita luruskan juga selanjutnya selanjutnya yang sebelahnya selanjutnya kita masukkan lagi untuk sisi yang ini seperti ini seperti ini lalu kita luruskan dengan bagian yang sebelah sini kita tarik seperti ini selanjutnya kita buat lagi simpul dasar meluruskan dengan bagian yang sebelah sini yang terpenting adalah kita meluruskan antara simpul dasar sehingga nanti membentuk seperti kotak gitu nah ini kita buat juga kita luruskan dengan bagian yang ini dan kita masukkan lagi untuk bagian yang sebelah sini seperti ini lalu kita buat simpul dasar di bagian bawahnya bawah yang sebelah sini selanjutnya selanjutnya kita lanjutkan di antara selah-selah ini kita samakan bagian yang sebelah sini seperti ini selanjutnya untuk yang bagian sebelah sini kita masukkan juga bagian atas yang paling ujung kita masukkan lalu kita tarik dan kita simpul dasar lagi seperti ini selanjutnya kita luruskan dulu untuk bagian-bagiannya selamat menikmati yang terpenting adalah kita luruskan antara semua simpul dasarnya nanti kita membentuk sebuah kotak untuk yang sebelah sini saya masukkan lagi ujung ini nah kita buat simpul dasar lagi meluruskan yang sebelah sini seperti ini selanjutnya selanjutnya yang bagian ini kita simpul dasar juga ini belum kelihatan ini belum kelihatan kotaknya saya lanjutkan lagi selanjutnya untuk bagian yang ini kita masukkan lagi ini di bawahnya di bagian bawahnya seperti ini ini kan sudah lurus seperti ini lurus nanti kalau dilanjut akan membentuk seperti ini seperti ini dengan penampakan atas bagian atas seperti ini kita lanjutkan dulu sampai ke bawah tunggu video berikutnya jangan lupa subscribe video saya untuk mengikuti video-video terbaru lainnya terima kasih selamat menikmati